PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN PERANIKAH PEMERIKSAAN PERANIKAH Bukan ngecek orang tuanya Jadi namanya yang perempuan yang laki kita kan gak tau Apa dia pernah melakukan seks bebas sebelumnya apa enggak Kemudian juga bagaimana kehidupan yang perempuan melihara kucing apa enggak Dokter kok ngomong seks bebas ngat ke saya dok Yang bacanya suka menunjukkan kepada seks bebas itu siapa ya Tapi makanya di Jakarta Terasa sendiri Aku cuma ngeliat dia Dia melakukan seks bebas Tapi dok Jadi nanti pemeriksaannya pemeriksaan secara umum AB dan sebagainya Kemudian TORCH Toxoplasma, rubella, CMV, herpes 1, herpes 2, klamidia Kemudian yang lakinya termasuk HIV kemudian herpes 1, herpes 2 juga Nah kalau sampai misalnya si laki-lakinya cuma punya apa Testis 1 ya dicek spermanya juga Apakah spermanya bisa membuahi apa enggak gitu loh Meskipun mereka suka pada takut Tapi kalau nanti ketahuan ya kita obatin saya bilang Tapi yang laki kadang-kadang takut Kalau ketahuan nanti gak jadi kawin kan Tapi sebenarnya sih dua-duanya juga bisa diobatin Karena dengan testis yang satu pun masih bisa mengambil Oh jadi memang diperiksa dulu kalau memang ternyata terinfeksi ya apapun itu CMV, TOXO diobatin Diobatin dulu Baru abis itu bikin program Baru boleh program hamil untuk nikah Makanya sekarang di Jakarta itu udah wajib sertifikat layak nikah ya dok ya Untuk jadi hamil dulu Ya sertifikat layak nikah sebenarnya sih gak sampai sedetail itu Iya gak detail Tapi paling gak primal tercheck up Paling tidak juga mereka itu dateng untuk dikasih sex education Jangan sampai mau nikah gak ngerti Gak tau apa-apa Mesti masuk kemana Mesti masuk kemana-mananya juga Kan banyak lubang Pas masuk Ini loh yang positif, ini bahayanya ini. Terus kamu udah siap gak menikah, udah ngerti gak caranya. Bahwa kan beberapa wanita takut, sakit lah, berdarah lah dan sebagainya. Kita kasih tau bahwa itu sesuatu hal yang wajar. Supaya gak berdarah, supaya gak sakit maksudnya. Ada cara-cara tertentu. Misalnya pengenalan diri dulu dengan mandi berdua. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang artinya setelah menikah itu tidak langsung buka duren. Gak langsung kan. Jadi, mesti ada tahapan-tahapannya masing-masing. Cari uratnya dulu. Buka duren kan gitu. Bukan. Berarti memang harus ada sex education ya? Betul. Orang harus tau, jadi having sex itu bukan hanya melakukan hubungan badan kan? Kalau yang begituan sih ayam juga bisa. Kita beda manusia. Manusia itu ada foreplay-nya. Ada afterplay-nya. Yang itu yang harus dilakukan. Yang kadang-kadang lupa tuh yang namanya. Bukan lupa ya. Gak ngerti tuh yang namanya Pak Sutri. Gak pake human instinct doang gitu maksudnya. Animal instinct ya pake. Kan apalagi buat pasangan suami istri baru gini yang baru menikah kan apalagi cewek lebih nervous kali ya dok. Iya. Biasanya cewek lebih nervous. Gak ngenalin apalagi dari dulu gak dikenalin bagaimana sih alat kelamin pria seperti apa sih bentuknya. Karena kaget-kaget nanti tuh pasal pada waktu menikah. Jadi emang sex education tuh penting. Kalau ngomongin sex education sama anak kita nih dok misalkan. Ini ada yang nanya juga tadi di twitter masalah tuh. Dari Soe Malam nih kalau ngebahas edukasi sex sejak sini tuh gimana dokter Boyka. Terus dari mana dulu kalau menurut gue di luar negeri tuh udah kayak terang-terangan. Iya betul. Jadi tergantung sejak anak nanya. Jadi ketika anak nanya kenapa ini hamil, kenapa ayam begitu, kenapa cicak kawin seperti itu tuh harus udah dijawab dengan jelas. Jadi anak-anak tuh sudah punya konsep ketika dia itu bahwa lahir itu karena satu perkawinan. Jadi gak bisa kamu ngibulin ke anak misalnya. Kenapa mama hamil dulu? Oh karena mama dulu makan buah banyak. Nah itu tuh gak bisa. Itu ngibul itu ya. Anaknya tuh jadi gak mau makan buah karena takut hamil nantinya. Saya selalu bilang beli anak saya di mal. Lu gimana itu? Itu bener-bener ayamnya menyesatkan ya. Menyesatkan. Lagi diskon. Lagi diskon lagi. Makanya hidupnya pesek ya gue bilang. Jadi dekat kelengkeng diskonan itu jadi jenaka gitu. Berarti dari nama aja penyebutan alat kelaminan ini mesti bener. Mesti bener. Kita bisa sebut misalnya penis, vagina. Itu boleh. Karena kan anak-anak itu kan juga mengerti bahwa itu memang sebutan untuk alat kelamin dia. Jadi tidak jorok daripada dengan kata-kata yang aneh-aneh. Ini ciotong misalnya gitu. Iya gitu ya. Iya betul. Gak-gak bener. Kayak gitu ya. Ini ada dari Keri Piri. Dokter mau nanya dong minum kelapa muda emang bisa bikin nambah cairan sperma? Itu mitos ya. Mitos. Minum air kelapa muda kalau kita capek itu energi glukosanya ya. Tapi kalau untuk mengentalkan dan sebagainya itu enggak. Itu lebih banyak kepada zinc ya. Kepada kerang. Ngelap saya lagi dokter. Kemudian kalau mau ngeliat ke dia. Iya iyalah pak. Masa melihat aku. Masa melihat aku. Elunya aja sensitif. Itu kepada zinc ya. Jadi untuk zinc. Zinc itu ZN ya. Kemudian juga misalnya yang lebih bisa menambahkan itu vitamin C. Antioxidantosis tinggi. Vitamin C juga dong. Bisa dokter. Vitamin E itu bisa lebih mengentahkan makanan-makanan yang banyak mengandung kadar protein yang tinggi. Protein yang tinggi. Kalau protein ketinggian kolesterol dong dok? Enggak. Protein lemak. Lemak. Lemak yang ketinggian bisa kolesterol. Kalau protein enggak. Ini ada lagi dok dari Ali MW. Apa risikonya kalau dipaksa padahal sudah tidak mau? Lecet. Iya. Dipaksa kan? Termasuk kegugupan pengantin baru. Kalau dipaksa ya. Kalau gugupnya mah. Pertama dia ketakutan. Semuanya. Dia ketakutan lendirnya enggak keluar. Akibatnya lendirnya enggak keluar. Saking takutnya terjadi juga apa yang disebut seperti vaginisme. Apa itu? Jadi dia itu otot-ototnya menguncuk. Boro-boro bisa masuk. Oh sebang gitu ya. Siang laki-lakinya memaksakan masuk akhirnya robek. Itu pernah terjadi seperti itu. Nah ini mesti ada sex education-nya nih dong. Mesti kasih tahu keadaannya harus relax. Iya. Harus mau. Dan yang lebih terpenting juga adalah bahwa mereka-mereka itu pasangan suami istri itu dikasih tahu bahwa hubungan sex itu tidak mengerikan. Karena si perempuan itu sering kali dikasih tahu sama teman-temannya. Aduh kayak dirobek. Kayak ada besi masuk. Jadi mereka pikirannya itu udah jelek aja. Udah takut aja gitu loh. Kau yang lama robo? Kop lu. Berarti sugesti-suggesti itu yang. Suggesti-suggesti itu yang enggak benar yang mesti dilurusin gitu loh. Jadi perempuan-perempuan juga menghadapi malam pengantin itu dengan santai gitu loh. Iya kalau emang kecapean hari itu festa, akat segala macam. Iya nanti-nanti itu enggak tunda aja gitu. Enggak mesti malam pertama. Atau saat dia bulan madu. Kan ada tuh kadang-kadang dikasih kado bulan madu ke Bali atau bulan madu ke Jogja. Silahkan. Handimun. Lagi banyak corona dok. Iya. Ya udah bulan madu ke cawang atas ya cawang atas. Berarti ada kemungkinan ceweknya juga takut. Jadi gugup. Mending kalau gugup jadi gagap gimana? Kayak Bang Ajis. Jangan dulu. Ada pertanyaan berikut? Next. Enggak ada itu masih sama. Itu masih yang tadi. Peachy Sugarcane. Kalau cewek enggak terangsang padahal udah di titik-titik tertentu atau lama baru terangsang. Itu kelainan enggak dok? Gimana sih ciri-cirinya kalau pasangan kita masuk enggak tahu ciri-cirinya? Jadi gini. Selain kali orang menganggap, oh udah diajarnya nih titik-titik erogen, titik-titik pakai rangsang. Misalnya di mata, di leher, di puting susu. Tapi ketika dirangsang kok enggak terjadi. Satu, ceweknya lagi kesel sama sejauh. Jadi dia mau dirangsang titik manapun, mau dipencet manapun, udah enggak pengennya bawahnya nabok. Enggak pengen. Berarti mood juga dok? Mood juga. Kedua hormon. Kadang-kadang ada beberapa hormon misalnya lagi menjelang mens ataupun. Ini dia tidak peka untuk dirangsang. Bukannya kalau lagi mau mens itu malah kayak tingkat hormonnya naik? Ada beberapa. Tapi ada juga yang kebalikannya. Ada juga yang justru ketika menjelang mens ini gairah seksnya juga turun. Karena estrogen, progestron turun semua. Hormonnya lagi pada turun. Jadi hormon, mood dia, kemudian juga keterlibatan emosi dia sama si suaminya. Misalnya si suaminya juga di awal-awal udah enggak menyenangkan dia, yaudah. Susah dia buat dikasih pekarangsangnya. Tapi itu dua arah kan, enggak cuma suami yang ke istri. Istri juga harus kayak gitu ke suami. Iya, si suami juga dipegang apapun kadang-kadang juga enggak bangun gitu loh. Karena dia juga enggak kepengen juga gitu lah. Lagi capek kayak dipaksa-paksa kayaknya, ya kayak dipaksakan untuk melakukan hubungan. Dan itu tidak bisa juga dilakukan. Jadi emang harus ada keterlukan. Harus dua-duanya memang senang, dua-duanya memang menikmati hubungan seks itu. Dua-duanya memang juga saling ingin menyenangkan, mengekspresikan cinta. Nah itu baru hubungan seks. Saling ingin menyenangkan. Saya suka kata-katanya. Ada paedanya, ada rebuah malam hari ini. Terima kasih banyak kalau terpaksa. Jangan lupa untuk saling mengerti ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi nyamun juga buat teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Sampai jumpa besok.